Pemerintah RI terus mendorong peningkatan keterampilan masyarakat melalui balai latihan kerja dalam masa pandemi COVID-19. Kementerian Ketenaga Kerjaan RI, Sabtu Pagi menyerahkan bantuan terhadap 600 BLK komunitas di Badung, Bali. Penyaluran ini merupakan yang kedua setelah sebelumnya juga diserahkan kepada 400 BLK komunitas. Selain mendorong peningkatan keterampilan, Menteri Ketenaga Kerjaan RI, Ida Pausia, mengatakan bantuan tersebut juga untuk meringankan para pekerja yang terdampak COVID-19. Bantuan yang digelontorkan untuk 1 BLK sebesar 1 miliar. Dana tersebut nantinya digunakan untuk mengadakan acara workshop, pelatihan peserta, dan pelatihan infrastruktur. Selain bantuan bagi BLK, Kemenakar juga menggaungkan program kegiatan untuk tanggap COVID-19 seperti program tenaga kerja mandiri, padat karya produktif, dan padat infrastruktur. Pembangunan BLK komunitas, kemarin sudah diserahkan sebanyak 400-100 tahap, dan sekarang diserahkan untuk 600 BLK komunitas. Kami juga menyerahkan beberapa program kegiatan untuk tanggap COVID-19, berbagai program tenaga kerja mandiri, padat karya produktif, padat karya infrastruktur. Semua itu kita arahkan untuk menangkani dampak COVID-19, memperdayakan teman-teman yang di-BHK, teman-teman yang di-BHK. Ini salah satu bentuk komitmen kita untuk menjaga agar para pekerja yang kita tetap survive. Kami punya waktu 4 hari setelah diselesaikan, 4 hari kerja, jadi Senin insya Allah kami akan diserahkan untuk tahap ketiga atau batch ketiga. Yang terkait dengan kegiatan BLK komunitas, walaupun dalam pandemi COVID-19, targetnya 2.000 dikurangi, jadi sekitar 1.000, tetapi tadi disampaikan oleh Ibu Menaker bahwa yang penting, utilisasi maupun efektifnya nanti sama dengan 2.000 BLK, sehingga tentu ini sangat diperlukan bagi masyarakat yang terkena, untuk melakukan retraining dan reskilling. Sejak tahun 2017 hingga tahun 2019, telah berdiri sebanyak 1.113 lembaga BLK komunitas yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan pada tahun 2020 ini, Kementerian Ketenaga Kerjaan menargetkan, mendirikan 1.000 BLK komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ananda Bagus, Kompas Dewata